Hari ini Jumat 13 Agustus 2021, Tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror menangkap terduga teroris di beberapa titik di Kota Medan dan Deliserdang. Satu di antaranya berinisial H ditangkap di rumahnya di kawasan Jalan Tritura, lingkungan 11 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor. Ia ditangkap saat sedang membeli sarapan. Penangkapan itu dibenarkan oleh Kepala Lingkungan Setempat Yusmidar. Ia mengatakan pada Jumat pagi mendapatkan telepon dari BRIMO dan diminta untuk mendampingi penangkapan. Dikutip dari Tribun Medan.com Jumat 13 Agustus 2021, penangkapan dilakukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat saat penangkapan Yusmidar melihat petugas membawa barang bukti berupa sepeda motor dan sebuah ponsel. Yusmidar menyebut, ha bukanlah warganya. Lantaran ia baru saja datang ke rumah mertuanya. Yang menjadi warga di lingkungan tersebut adalah mertua ha. Ia kemudian menjelaskan, ha masih termasuk muda. Diperkirakan usianya masih 30 tahunan dan langsung dibawa ke Makobrimob. Sementara pihak keluarga juga diminta untuk bertemu di Makobrimob. Hingga kini masih belum ada kabar lebih lanjut terkait penangkapan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!